Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya, Noro Ashari. Aksi demo ratusan mahasiswa Universitas Pancasila buntut kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Edithud Hedratno alias ETH berlangsung di Gedung Rektorat UP Jakarta Selatan pada selasa 27 Februari 2024. Berdasarkan pantauan oleh Tribun News, mahasiswa baik pria maupun wanita mengepung Gedung Rektorat dan menuntut ingin masuk ke dalam. Para mahasiswa tersebut berusaha masuk ke Gedung Rektorat untuk menemui sang rektor yang kini tengah terjerat kasus dugaan pelecehan seksual dua pegawai kampus. Namun ternyata sang rektor disebut tidak berada di lokasi. Alhasil kerecohan pun tak bisa terhindari. Sejumlah mahasiswa memaksa masuk hingga terjadi aksi saling dorong. Ada juga mahasiswa yang melempar botol aqua ke petugas pengamanan. Selain itu, mahasiswa juga membakar sejumlah ban di depan Gedung Rektorat tersebut. Kericuan sedikit meredah setelah mahasiswa dijanjikan bisa masuk jika sang rektor sudah tiba. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa delapan orang saksi terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh RZ dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila. Kabit Huma Spolda Metro Jaya, Kobes Ade Ari Syam Indradi mengatakan dari total delapan orang yang telah dimintai keterangan, diantaranya adalah RZ selaku korban. Meski begitu, Ade Ari masih enggan untuk membeberkan hal apa saja yang digali oleh penyelidik dalam proses pemeriksaan delapan orang saksi dan juga korban. Dia hanya menjelaskan bahwa saat ini penyelidik masih mendalami soal laporan dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya dilayangkan oleh korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!